Intro Halo 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 Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Dortmund vs Bremen, Sancho bikin gol di Borussia menang 2-1. Werder Bremen vs Borussia Dortmund berlangsung di Western Stadion. Tim tamu mampu membuka keunggulan pada menit ke-21, Daniel Malen. Dortmund mengandakan keunggulan di menit ke-38 lewat aksi Sancho. Dortmund harus bermain dengan 10 orang Usai Sabitzer di Ganjar Kartu Merah di menit ke-45 plus 1. Bremen kemudian bisa memperkecil kedudukan di menit ke-70 lewat aksi Justin Engjinma. Dortmund menutup laga dengan kemenangan 2-1. Hasil ini membawa di Borussia keurutan ke-4 dengan 47 poin, sementara Werder Bremen di posisi ke-9 dengan 30 angka. Bayern vs Mainz, Harry Kane hat-trick di rotan Pesta Goal 8-1. Laga Bayern vs Mainz dikelar di Stadion Alliance Arena. Harry Kane menginspirasi Pesta Goal tim tuan rumah dengan mencetak hat-trick. Leon Goretzka menyumbangkan 2 gol Bayern, sedangkan 3 gol lain dicetak Thomas Müller. Jamal Musiala dan pemain pengganti Sergei Gennabry. Sementara itu, satu-satunya gol balasan Mainz dibuat Nadiem Amiri dari situasi satis. Kemenangan ini tidak mengubah posisi Bayern Munich di peringkat kedua kelas main Bundesliga, sementara Mainz terus berkutat di zona degradasi. Hasil Bundesliga pekan ke-25 hari ini. Muncheng Gladbach bermain imbang 3-3 dengan Cole, Leipzig menang 2-0 atas Darmstadt, Augsburg menang 1-0 atas Haydnheim. 2 Rekor Harry Kane Usai Bayern Hancurkan Mainz Harry Kane mencetak hat-trick, kalah Bayern Munich menghancurkan tim papan bawah Mainz 8-1. Hat-trick tersebut adalah yang keempat bagi Kane sejak digayat Bayern dari Tottenham Hotspur pada musim panas tahun lalu. Dilansir Opta, Kane kini menjadi pemain pertama dengan koleksi 4 hat-trick di musim debutnya di Bundesliga. Selain itu, Harry Kane menjadi pemain kedua yang berhasil mengemas setidaknya 30 gol di musim debutnya di Bundesliga. Kane menyamai legenda sepak bola Uwe Seller saat menceploskan 30 gol di musim debutnya pada 1963-1964. Hasil Liga Spanyol, Atletico Madrid digebuk Kadis 0-2. Bertanding di Nuevo Mirandilla, Kadis mampu merepotkan Atletico sejak awal lega. Hasilnya mereka mampu mencetak 2 gol tanpa balas lewat aksi Juanmi Jimenez di menit ke-24. Dan gol kedua Jimenez di menit ke-64. Hasil ini membuat Atletico tertahan di peringkat ke-4 kelas semen Liga Spanyol dengan 55 poin dari 28 laga. Sementara Kadis masih berada di zona merah yang diberingkat ke-18 dengan 22 poin dari 28 laga. Hasil Liga Hornada ke-28 hari ini. Polensia menang 1-0 atas Getafe. Granada kalah 2-3 atas Real Sociedad. Cirona menang 2-0 atas Osasuna. Polonya vs Inter. Nerazzurri menang tipis 1-0. Laga polonya vs Inter Milan dilangsungkan di Stadion Renato del Ara yang Bisek muncul sebagai pahlawan Nerazzurri setelah sundulannya menjebol gawang bolonya di babak pertama. Tak ada tambahan gol di sisa laga. Skor 0-1 untuk kemenangan Inter menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Inter masih kokoh di peringkat teratas kelas semen Liga Italia. Nerazzurri memiliki 75 poin unggul 18 poin dari Juventus di peringkat kedua. Sementara bolonya tetap di posisi ke-4 setelah mengumpulkan 51 poin. Hasil seri A pekan ke-28 hari ini. Sassuolo menang 1-0 atas Pro Sinone. Kagliari menang 4-2 atas Salernitana. Genoa kalah 2-3 dari Monza. Arsenal vs Brentford menang 2-1 di Gunners ke puncak kelas semen. Arsenal vs Brentford berlangsung di Emirates Stadium. Meriam London membuka keunggulan di menit ke-19 melalui Declan Rice. Tim tamu menyamakan kedudukan di akhir babak pertama lewat aksi Yohane Wissar. Arsenal bisa memastikan kemenangan setelah Kai Havertz bikin gol di menit ke-86. Pasukan Miguel Arteta memenangi Liga 2-1. Tambah 3 angka membawa Arsenal ke puncak kelas semen dengan 64 poin. Sementara Brentford tertahan di rutan ke-15 dengan 26 poin. MU vs Everton, Setan Merah menang berkat 2 gol finali. Manchester United memetik kemenangan 2-0 saat menjamu Everton di El Trafford Sabtu 9 Maret. Dua gol MU dicetak oleh Bruno Fernandes di menit ke-12. Dan Marcus Rashford di menit ke-36. Tambahan 3 poin mengamankan posisi MU di rutan ke-6 Liga Inggris. Kini mengkoleksi 47 poin dari 28 pertandingan. Everton tertahan di posisi ke-16 dengan 25 poin. Dan terancam dilewati Nottingham Forest. Junior Lionel Messi cetak rekor aneh. Junior Lionel Messi, Alejandro Garnaccio, catatkan rekor aneh saat berhasil membawa Manchester United menang atas Everton di Liga Inggris 2023-2024. Garnaccio menjadi pemain pertama Manchester United yang dilanggar di dalam kotak finali sebanyak 2 kali dalam satu pertandingan sepanjang sejarah Premier League. Rekor yang dicatat Garnaccio itu sekaligus membuat setan merah untuk pertama kalinya memiliki 2 pencetakol finali di babak pertama sepanjang sejarah klub dalam sebuah laga di Premier League. Bruno Fernandes sahih jadi Raja Finali Manchester United Bruno Fernandes resmi menyadang gelar Raja Finali Manchester United setelah ia menggosok voucher finali sekali ke Gawang Everton. Dikutip dari laman resmi klub, tendangan finali ke Gawang Everton yang diambil Fernandes menjadi sepakan finali ke-29. Torehan itu membuat pemain berusia 29 tahun tersebut sahih, menjadi Raja Finali Manchester United. Sebelumnya, pemegang rekor penendang finali terbanyak adalah ex-penyerang asal Belanda, Struz van Listeroy, dengan 28 gol. Supporter Manchester United ingin Kasemiro pergi musim ini Penggemar Manchester United ingin salah satu pemain bintang mereka pergi musim panas ini setelah kemenangan 2-0 atas Everton. Penggemar Manchester United secara online menganggap Kasemiro adalah pelaku utama saat mereka mengungkapkan perasaan mereka. Pendukung yang marah di media sosial mengecam penampilan gelandang veteran itu melawan Everton dan ingin dia dijual di akhir musim. Bill Foden Enggan disamakan dengan Lionel Messi Winger Manchester City, Bill Foden menolak disamakan dengan Lionel Messi karena menganggap levelnya masih jauh di bawah La Pulga. Meskid demikian, Foden berterima kasih atas pujian tersebut. Tidak mungkin Anda tidak bisa membandingkan siapapun dengan Messi. Dia ada di dunianya sendiri, ujar Foden. Tetapi mendengarnya dari manajer sungguh menyenangkan. Tuturnya menambahkan. Kalau sabar, Darwin Nunes diakini bakal jadi striker fantastis. Mantan pemain Liverpool, Steve McManaman, meminta semua pihak untuk bersabar dengan Darwin Nunes. Menurutnya Nunes bisa menjadi striker yang fantastis andai diberi waktu. Kami perlu memberinya waktu, tentu saja karena Anda tidak bisa menilai dia selama 18 bulan ketika dia bermain untuk Liverpool di level tertinggi di seluruh dunia sepak bola. Kata McManaman kepada Independent. Pemain bagus harus berkembang dari tahun ke tahun dan jika itu terjadi, dia bisa menjadi penyerah tengah yang fantastis. Selanjutnya Pesan Klub untuk Liverpool dan calon penerusnya Jurgen Klub akan hengkang dari Liverpool lahir musim ini. Ia pun berpesan ke klub dan calon penerusnya untuk saling percaya. Manajer berikutnya mungkin memainkan sepak bola yang berbeda atau tidak. Tapi dia akan mendapatkan dorongan dari basis supporter ini. Rasanya saya datang di momen tepat karena klub agak kehilangan arah sedikit dan mungkin saya yang membantu semua orang memahami lagi betapa pentingnya kepercayaan dan dukungan itu. Ujar Klub Klien Mbappé bukan jaminan Real Madrid selalu juara Klien Mbappé kabarnya akan bergabung dengan Real Madrid pada musim depan. Tracker Celta Vigo Los Aspas mengklaim kehadiran Mbappé bukan jaminan Los Blancos akan selalu menjadi juara. Di atas kertas sangat mudah untuk mengatakan bahwa Real Madrid akan menyapu bersih semuanya dengan Mbappé, tetapi itu harus tercermin di lapangan. Ujar Aspas PSG juga akan menjadi yang terbaik dengan Messi dan Neymar, tetapi mereka tidak memenangkan Liga Champion setiap tahunnya. Lanjutnya 200 juta euro siap dikeluarkan PSG untuk wonderkid Barcelona PSG dilaporkan siap mengucurkan dana fantastis guna memboyong Lamine Yamal. 200 juta euro disiapkan Les Parisiennes guna membawa jebolan Lamasiatu ke Paris untuk menggantikan peran Klien Mbappé. Barcelona dilaporkan was-was dengan potensi kepindahan sang pemain. Baru-baru ini, agensi wonderkid Jorge Mendes sempat bertemu Juan Laporta untuk mengkonfirmasikan kabar tersebut dan membahas masa depan kliennya yang mentas untuk Azul Granat. Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasi-nya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya. See you gengs! Terima kasih telah menonton!